Ya sebenernya simple sih, kalo mau digali secara peristilahan ya Lost Steps ini adalah sebuah istilah di industri musik yang artinya adalah rekaman yang gak pernah dipublish Dan sebenernya Jimi Hendrix dan Kurt Cobain ini dipercaya punya Lost Steps-nya sendiri cuy Assalamualaikum, welcome to Jamescope Sudah lama kita tidak berjumpa Kalo lu anaknya musik banget, lu pasti tau tentang 27 Club Ya, 27 Club ini adalah sebuah daftar yang isinya itu adalah musisi-musisi yang meninggal di usia 27 tahun Entah itu meninggalnya karena overdosis, karena bunuh diri, atau whatever Yang jelas musisi-musisi yang masuk ke dalam daftar ini adalah musisi-musisi keren Salah satunya adalah Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, dan masih banyak lagi Nah di episode kali ini, gue akan ngebahas tentang 27 Club Tapi lu tenang aja, bahasannya adalah bukan teori konspirasi atau segala misteri yang ada di dalamnya Karena kalo bahasannya kayak gitu, udah banyak di channel lain, lu bisa nonton sendiri Disini gue akan ngebahas tentang karya terbaru dari 27 Club Lu bingung gak 27 Club punya karya baru? Sedangkan 27 Club itu adalah isinya musisi-musisi yang udah meninggal dunia Gue aja heran pas gue pertama tau info ini kayak Anjrit, setan dong bro yang nyanyi Ya, jadi beberapa musisi yang masuk ke dalam list 27 Club ini Mereka ngeluarin album kompilasi cuy Dan album ini tuh bener-bener fresh Karena lagu dari musisi-musisi tersebut tuh gue jamin lu pasti belum pernah denger It sounds impossible ya, tapi pada kenyataannya ini fakta men Jadi, faktanya adalah sebuah organisasi nirlaba bernama Over The Bridge Sukses mewujudkan hal tersebut untuk publik Tapi yang jelas rekamannya bukan di alam baka juga, friend Anggir, friend, tokubadge Nah, orang-orang dari Over The Bridge ini memanfaatkan teknologi terkini Untuk menghidupkan suara dan permainan musik dari musisi-musisi yang udah meninggal Yang masuk ke daftar 27 Club Ya, tepatnya sih pake software AI ya AI itu adalah artificial intelligence Atau biasa kita kenal dengan kecerdasan buatan Ternyata kecerdasan bisa dibuat bro Dan hasilnya ya, pada tanggal 15 Januari 2021 Kemarin dirilislah album Los Tapes of the 27 Club Jadi, album istimewa ini dirilis oleh Over The Bridge Itu untuk menyoroti krisis kesehatan mental yang ada di industri musik Di dalam album tersebut, lu pasti akan kaget Karena disitu lu akan mendengar suara Jimi Hendrix, Claude Cobain, Jim Morrison, dan juga Amy Winehouse Amy Winehouse Winehouse So, biar gak makin penasaran tentang Los Tapes of 27 Club Mari kita bahas Dari proses pembuatan sampai alasan dibalik idenya Musik kecerdasan buatan atau AI Sebenernya udah diawali dari eksperimen seorang ilmuwan di Inggris Ilmuwan tersebut bernama Alan Turing Ya, Turing kemana, Doi, bos? Jangkrik! Ya, Alan Turing ini melakukan eksperimen tentang musik kecerdasan buatan itu di tahun 1951 Saat itu, Doi ngasilin rekaman musik pertama Dari komputer yang akan menjadi cikal bakal proyek selanjutnya Jadi, karya kecerdasan buatan zaman dulu tuh Contohnya adalah pengacak lirik digital Namanya Verbesizer Nah, Verbesizer ini pernah dipakai sama David Bowie di tahun 90-an Lalu kecerdasan buatan tersebut ya Semakin berkembang Artinya berkembang pun juga karena campur tangan si ilmuwan Dan kemudian lahirlah Los Tapes of the 27 Club Dewan Direksi of the Bridge Namanya Sean O'Connor Dia pernah bilang Di dalam proyek Los Tapes ini Masing-masing lagu itu menggunakan AI dari Google Yang bernama Magenta Nah, jadi sistem kerjanya si Magenta ini adalah Dia bakal mempelajari bagaimana proses penciptaan lagu Dari si musisi tersebut Dengan cara menganalisis seluruh karya dari musisi yang udah meninggal tersebut Tapi lo tau gak? Di tahun 2016 Sony tuh juga sebenernya sempet bikin karya musik kecerdasan buatan juga ya Lagunya lagu The Beatles cuy yang baru Judulnya Daily Scar FYI ya kalo itu ya Nah, kemudian di dalam pembuatan nada-nada instrumen Magenta ini akan memproses 30 lagu dari masing-masing musisi Sebagai format MIDI Ya, MIDI itu adalah protokol komunikasi Yang bisa menghubungkan alat musik dengan komputer Kemudian nada dan ritme yang sudah diterjemahkan secara digital Akan masuk ke synthesizer Synthesizer cuy, bukan sanitizer Untuk membuat musik baru Itu untuk penciptaan musik Sedangkan untuk penciptaan lirik Over The Bridge ini memilih untuk memakai perangkat AI umum Yang namanya Artificial Neural Networks Atau ANN Ya, sebenernya kurang lebih sama lah kayak si Magenta ini ya Cuman ini kan lo tinggal nginput lirik lagu dari si musisi Terus nanti si software inilah yang bisa nyelesain dan menentukan kata-kata puitis Apa yang akan muncul di dalam lirik tersebut Nah, ada sedikit fun fact lagi cuy Sebenernya tahun lalu itu ada agensi digital Yang namanya Space 150 Jadi mereka menggunakan teknologi ANN ini Untuk nyiptain lirik lagu yang berjudul Jack Park, Kenny Dockman Ya, jadi kalau lo belum pernah denger lagunya Sebenernya karya ini tuh bisa dibilang Karya musik kecerdasan buatan Yang diciptakan untuk meniru rapper Travis Scott Jadi sebetulnya sebelum Over The Bridge ini pun Udah ada beberapa orang, beberapa kelompok Yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya musik Ya, balik lagi ke proses pembuatan musik oleh software tersebut Jadi setelah proses tadi input lirik Terus kemudian si Magenta nyari nada ya Artinya menganalisis musik dari musisi-musisi 27 Club Terus keluarlah nada gitu ya Yang sesuai sama karakter mereka Si para teknisi audio ini Artinya manusia nih ya Sekarang tuh mereka tinggal nyari penyanyi benerannya cuy Nah, treatmentnya untuk mengisi vokal ini Si Shane O'Connor ya Dia tuh nyari musisi-musisi yang emang biasa mainin tribute to Nirvana contohnya Atau tribute to Amy Winehouse Winehouse lagi? Winehouse lagi Jadi alesan si Shane O'Connor ini adalah Supaya suara yang dihasilkan Gaya nyanyi yang dihasilkan itu Bener-bener mirip sama musisi yang udah meninggal Salah satu judul lagu di dalam album Low Steps ini Adalah Drowned in the Sun Artinya tenggelam di dalam matahari Anjri Ini cuy, vokalnya tuh mirip banget sama Kurt Cobain men Lu pasti nyangkanya nyanyi nih Kurt Cobain cuy Padahal bukan Padahal penyanyinya aslinya namanya Eric Hogan Nah, si Eric Hogan ini adalah vokalis dari band yang namanya Nevermind Udah ketahuan dong, nama bandnya aja Nevermind ya Artinya si Eric Hogan ini sama bandnya biasa bawain lagu-lagu Nirvana maksud gue Tapi sebenernya kalo menurut gue ya Kalo gue liat-liat ya proses pengerjaan musik kecerdasan buatan ini Khususnya Low Steps of 2017 Club Menurut gue ribet men Dari proses pembuatan sampai proses perilisan Iya gak sih? Menurut lu gimana? Komen di bawah coba Lu bayangin ya Si O'Connor sama staff-staff di Over the Bridge ya Itu untuk membuat atau menelurkan album Lost Steps of 2017 Club ini Bahkan waktu 1 tahun cuy Tapi proyek ini adalah proyek yang serius man Pihak Over the Bridge sampe rela susah payah Nyari penggemar fanatik dari musisi terkait Untuk ngebantu mengawasi semisal ada yang plagiarisme Anjir Serius banget nih cuy Kemudian pertanyaan berikutnya adalah Dari sekian banyak musisi yang tergabung atau yang masuk ke dalam daftar 27 Club Kenapa hanya 4 musisi yang dipilih di dalam album tersebut? Padahal kan ada Robert Johnson sama Janis Joplin juga ya cuy Menurut gue keren juga Kenapa mereka gak dipilih? Dan ternyata alasannya adalah lebih ke teknis Jadi demi memungkinkan perangkat AI ini bekerja secara akurat Over the Bridge ini memilih musisi yang mereka udah mempunyai banyak katalog cuy Kenapa demikian? Karena itu memudahkan si software untuk mempelajari algoritma Dan 4 musisi tersebut yaitu Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, dan Amy Winehouse Adalah musisi yang terpilih karena mereka punya banyak katalog atau karya Semasa hidupnya Gue kayak horror gitu ya Ini gue sebutin ya lagu-lagu yang masuk ke dalam Lost Steps of 27 Club Yang pertama itu ada Drown in the Sun Ya disini lu bakal ngerasain Kental banget musik Nirvana Jamannya album Bleach cuy Kemudian lagu yang kedua ada judulnya You're Gonna Kill Me Ini ganyanya Jimi Hendrix banget Dan lagu ketiga The Worlds Are Alive Ini musiknya The Doors banget ya Jim Morrison banget Dan yang terakhir itu judulnya Man I Know Amy Winehouse Nah menurut kalian album ini bisa disebut album yang progresif gak sih cuy? Atau sebenernya album ini tuh cuman kayak album imitasi doang men Yang kayak gak ada rohnya gitu Gue pengen tau pendapat kalian Komen di bawah Ngomongin tentang penggarapan album Lost Steps of 27 Club Semua itu gak akan terwujud Alias gak akan kesampean Kalo gak ada ambisi dari Over The Bridge Lu pasti Gue jamin lu kayaknya gak pernah denger deh nama Over The Bridge Iya gak sih? Dan emang organisasi ini tuh emang baru berdiri cuy Di awal Agustus 2017 Over The Bridge ini dulunya adalah sebuah grup Facebook Yang dibentuk untuk menyoroti masalah mental dan juga masalah kecanduan Entah itu kecanduan drugs ataupun alkohol Tapi khususnya di industri musik Jadi kalo ada para kru yang mempunyai masalah mental atau kecanduan Nah lu bisa ngadu nih ke Over The Bridge kayak Tolong dong solusinya gimana nih gitu ya Kayak gue mungkin harus kesana gak sih? Tapi gue gak kecanduan apa-apa Ngapain masalah mental Wah gimana dong? Tapi berkat adanya dorongan dan semangat Dari para member komunitas ini Over The Bridge ini langsung bertransformasi Jadi organisasi non-profit Yang secara legal Artinya udah berbadan hukum Dan berbasis di Toronto, Kanada Pada tahun 2017 Ya sebenernya misi mereka tuh keren deh cuy Kalo menurut gue Kayak mereka tuh membuka percakapan tentang kesehatan mental Dan juga kecanduan Dan khusus di industri musik cuy Belum ada ya Setau gue belum ada nih Organisinya yang kayak gitu ya Di Indonesia ada gak sih? Kalo menurut lu di Indonesia ada Coba komen di bawah gue pengen tau Dan lebih hebatnya lagi cuy Hingga tahun ini nih 2021 ya Over The Bridge tuh udah Melatih, mendidik Ya artinya mereka tuh udah punya peserta tuh Lebih dari 2000 peserta cuy Udah bisa bayangin ternyata Banyak banget Orang-orang yang kerja di industri musik Yang punya masalah kesehatan mental Dalam wawancaranya dengan Rock and Roll True Stories Espiva Si direktur eksekutifnya Over The Bridge ini Yang dulunya adalah seorang drummer Tapi gue gak tau drummer band apa Jadi sebetulnya Over The Bridge ini diciptakan untuk Seluruh komunitas musik ya Artinya maksudnya untuk Musisi-musisi atau orang-orang yang bekerja di industri musik Di seluruh dunia Jadi gak cuman di Kanada atau Amerika doang Lu yang di Indonesia pun sebenernya bisa cuy Email ke mereka kalo lu punya masalah kesehatan mental Jadi It's really possible Mereka akan bantu lu Gitu pada intinya Kalo lu tertarik lu bisa langsung search di Facebook Atau langsung kunjungi website-nya OverTheBridge.org Insyaallah Kalian akan menemukan mereka disitu Ya Eh tapi sebenernya Ini kan menurutku Organisasi yang tujuannya keren ya Kira-kira mungkin gak ya di Indonesia Akan ada gitu Organisasi sejenis Over The Bridge nih Apalagi kan sekarang Satu tahun belakangan ini kan Kondisi Situasi kurang oke ya Buat para pekerja di industri ya Karena covid ya Mungkin kalo Kalo pemerintah Atau ada Atau ada sekelompok orang yang nyiptain Organisasi kayak gini Itu bagus sih kalo menurut gue Ya menurut lu gimana? Gue pengen tau dong Saran dari lu atau pendapat lu gimana? Coba komen di kolom komentar ya Jadi kita akan membahas Jadi akan diskusi Siapa tau muncul ide-ide baru dan Tiba-tiba lu nih penonton nih Langsung kepikiran Ah gua aja yang bikin Gua support cuy Ya balik lagi ke Over The Bridge Jadi musisi dan kru itu Telah berjuang menghadapi Masalah kesehatan mental Pada tingkat yang Jauh melebihi populasi orang dewasa men Dan gak tau kenapa ya Menurut mereka tuh Di dunia musik tuh ya Atau di industri musik Masalah depresi tuh kayak Hal yang normal Terus yang kayak Mereka tuh kadang Suka meromantisasi gitu cuy Menstatusisasi Menormalisasi ya Ah entahlah ini Vicky Trasetyo lah yang jago Bahasa kayak gitu Dan yang kalo gua perhatiin ya Setelah gua ngulik-ngulik informasi ya Dengan adanya Istilah 27 Club ini ya Artinya musisi-musisi Yang masuk daftar Yang orang meninggal di usia 27 ya Orang tuh lebih suka sama Sisi dramanya gak sih Kayak Wah kenapa nih Kurt Cobain meninggal nih Apa dia beneran bunuh diri Atau dibunuh nih Sama Kurt Nilove Jadi orang lebih Lebih tertarik Sama case-nya Sama kasusnya Mereka tuh gak tertarik Ngulik kayak Kenapa si Kurt Cobain tuh Bisa bunuh diri Ya kan Bisa jadi ya Si Kurt Cobain ini depresi Gitu ya Akhirnya memutuskan Untuk mengakhiri hidupnya Padahal dia adalah Musisi berbakat cuy Kenapa netizen Hanya tertarik Sama drama Cobalah Lanjut Karena padahal Ya ini menurut si Over the Bridge Berdasarkan presentasi Yang disusun oleh mereka Ada sebanyak 71% musisi Yang diakini Pernah mengalami Insiden serangan panik Berlebihan Kemudian ada 68% berikutnya itu Mengalami depresi berat Dan lo tau gak Menurut Over the Bridge Upaya bunuh diri ini Persentasenya Dua kali lipat Telah dialami oleh Orang-orang yang bekerja Di industri musik Wow Sebuah fakta Baru tau kan deh Cuman jalur musik Yang tau data itu cuy JM Scott gitu loh Ya Jangkrik-jangkrik Kalo kata Bang Noel Krik-krik moment nih Lanjut Jadi Melalui Lost Tapes of the 27 Club Over the Bridge ini Pengen mendorong Lebih banyak orang Di industri musik Untuk mendapatkan Dukungan yang dibutuhkan Sehingga Mereka Para pelaku Seni di industri musik Itu bisa menciptakan Karya yang emang Bagus Yang bisa digemari Oleh para penikmat musik Karena sesungguhnya Dengan kecerdasan musik Buatan sekalipun Kualitas musik asli itu Gak akan bisa ditandingin Setuju gak? Terus kenapa namanya Lost Tapes gitu ya? Ya sebenernya simpel sih Kalo mau digali secara Peristilahan ya Lost Tapes ini adalah Sebuah istilah Di industri musik Yang artinya adalah Rekaman yang gak pernah Dipublish Dan sebenernya Jimi Hendrix dan Kurt Cobain ini Dipercaya punya Lost Tapesnya sendiri cuy Bener gak sih? Lo percaya gak Kalo Jimi Hendrix sama Kurt Cobain Punya Lost Tapes? Gue sih gak percaya ya Tapi kalo Lo ada yang punya informasi yang valid Tentang hal ini Komen di bawah Tapi di dalam proyek Over the Bridge Lost Tapes ini Ini dianggap sebagai lagu yang emang bener-bener hilang Karena keempat musisi tersebut Meninggal dunia di usia 27 tahun Ya intinya adalah Ini adalah emang lagu original yang gak pernah diciptain sama musisi tersebut Dan penamaan albumnya tuh cuman kayak simbolik aja sih Marketing lah Marketing Tapi lo tau gak? Lost Tapes of the 27 Club ini Sebenernya gak disupport Atau berafiliasi langsung Dengan orang-orang terkait Atau orang-orang yang berhubungan Dengan 27 Club Jadi pure Dana yang berhasil dikumpulin dari proyek ini Akan diberikan untuk Orang-orang yang bekerja Di industri musik Yang punya Masalah kesehatan mental Dan sebenernya Promosinya lumayan kenceng ya Kalo gue perhatikan Beberapa platform Media Berita juga udah mulai Ngebahas Tentang proyek ini Bahkan di tanggal 25 Maret 2021 kemarin tuh Over the Bridge tuh Bikin virtual broadcast cuy Nah jadi sekarang lo tau kan Kalo ternyata Proyek atau album Lost Tapes of the 27 Club ini Adalah Musik ya Kumpulan lagu Yang diciptakan oleh Artificial Intelligence Dan tujuannya adalah Untuk menyeroti Masalah kesehatan mental Yang dialami oleh para Pekerja Di industri musik It's pretty good intention bro Ya Agir So English sih gue ya Ya gue sih nangkepnya Si Over the Bridge ini Punya pesan nyata lah Di dalam proyek ini Tapi entah gimana Menurut pandangan lo Tentang proyek ini Karena Gatau ya Gue sih Berpikir kalo Misalkan mungkin ya Ada Ada Seorang yang fanatik gitu ya Sama Kurt Cobain Atau Amy Winehouse Gitu ya Mereka setuju gak sih Kira-kira kalo Ada sebuah kecerdasan Buatan Menciptakan musik Yang mirip Sama idola mereka Kayaknya bakal ada Pro kontra Iya gak sih Karena gini Si Eric Hogan ya Yang isi Vokal di lagu Drown in the Sun Itu Dia tuh bilang Menurut dia tuh Menggubah lagu Dengan komputerisasi Seperti ini tuh Merupakan hal yang Risikan cuy Apalagi ini terkait Sama Musisi di 27 Club Bahkan dia sampe bilang Kalo nantinya Bakal ada Banyak orang Yang ngejelek-jelekin Karya ini cuy Dia pernah bilang Oh It's the death Of real music Tapi secara pribadi Menurut dia Hal itu gak apa-apa Ya tapi hal itu Udah biasa ya Setiap lo melakukan Sesuatu ya Niatnya baik Pasti akan ada Orang yang pro Ada juga yang kontra Sama niatan lo Hal yang biasa bos Biar balance Kenapa gue bisa bilang begitu Karena ada seseorang Yang komentar di Website Metafilter.com ya Kalo gak salah Dia merespon Proyek ini Terus dia komentar cuy Kalo dia itu Lebih memilih mendengarkan Musik yang diciptakan Oleh musisi asli Dibandingkan Musik yang diciptakan Oleh kecerdasan buatan Well Menurut kalian gimana Komen di bawah Tapi lu juga harus tau men Kalo menurut gue nih ya Musik yang diciptakan Oleh kecerdasan buatan ini Itu gak sepenuhnya Diciptakan oleh Artificial Intelligence cuy Ada Campur tangan manusianya juga Jangan lupa tuh Ya iyalah lu bayangin Kalo Tok Mesin yang bikin Lagunya Menurut gue gak mungkin Enak didenger juga sih Ya itu dia Pembahasan gue Kali ini Tentang Project Lost Tapes of the 27 Club Menurut gue ini menarik ya cuy Karena Ketika gue Tau info ini tuh Kayak anjing Gue pikir tuh Beneran Lost Tapes gitu ya Ternyata Ada Kecerdasan buatan Yang Yang mampu gitu ya Untuk membuat musik Sekeren itu Menurut gue keren Ya coba Saran gue kalian dengerin itu Setelah kalian dengerin Komen di bawah Kalian bisa dengerin Lost Tapes of the 27 Club ini Di Youtube Dan juga Spotify Ya tapi sebelum kalian kesana Please subscribe Channel Jalur Musik ya Dan juga tonton Program lain dari Jalur Musik Yaitu Jam Passion Disana gue mau wawancari Musisi-musisi terkenal Dan berbakat di Indonesia Oke Sampai jumpa di episode berikutnya Ciao 2 3 5 5 5 8 9 10 15 15